Pemirsa politik adalah seni persaingan dan dapat ditunjukkan melalui seni budaya. Hal tersebut diungkapkan PLT Ketua DPD Partai Golkar Bali, Gede Sumerjaya Linggih yang kerap disapademer, saat menghadiri pemasangan Baliho Capres-Cawapres Jokowi Amin. Kegiatan tersebut tergolong unik, karena diisi pula pementasan seni budaya sebagai identitas politik santun di Desa Penarungan yang dimotori Sekretaris DPD Partai Golkar Badung, Wayan Soease. Gede Sumerjaya Linggih mengapresiasi atraksi tradisional yang ditampilkan masyarakat dalam melaksanakan hajatan politik. Di Bali, adat istiadat dan hajatan politik dapat menyatu. Ini sekaligus menunjukkan masyarakat Bali yang sangat toleran terhadap apapun termasuk kemajuan zaman, namun tidak meninggalkan elemen tradisional. Gede Sumerjaya Linggih, politisi Golkar Aspiratif yang akrabisapademer ini, memberi apresiasi tinggi kepada Desa Penarungan yang dikomandani oleh Sekretaris Partai Golkar Badung, Wayan Soease, karena telah mampu memberikan pelajaran politik yang sangat baik kepada masyarakat, sehingga politik bukanlah sebuah pertarungan, namun merupakan persaingan. Politik adalah seni dan telah ditunjukkan melalui seni budaya. Kedepan, Demer berharap semua daerah mampu menunjukkan kepada masyarakat, politik adalah persaingan dan seni. Kita juga dengan Desa Penarungan ini, yang mana dikomandai oleh Wayan Soease, bahwasannya pada hari ini mampu memberikan pelajaran politik yang sangat-sangat baik kepada masyarakat, sehingga bahwa politik itu tidaklah menjadi sebuah pertarungan, tapi politik adalah menjadi persaingan. Politik adalah seni, disini ditunjukkan dengan baik. Dan untuk kedepannya tentunya kami berharap di semua daerah, politik itu adalah persaingan dan seni. Makanya sering dibilang oleh para tokoh sekalipun bahwa politik adalah seni. Nah disinilah letaknya yang saya saksikan sendiri, di mana masyarakat sudah sadar apa itu berpolitik, apa itu berkesenian, apa itu bermasyarakat. Disinggung mengenai target Gede Sumarjayo Lingkih yang kembali maju ke DPR RI, dengan nomor urut 1 di Partai Golkar Dapil Bali, mengungkapkan selaku ketua Partai Golkar, pihaknya sangat berharap terjadi peningkatan perolehan suara untuk meningkatkan jumlah kursi legislatif Partai Golkar di semua tingkatan. Untuk itu, Demer mengajak seluruh kader untuk bekerja keras dan senantiasa turun ke masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.